ya kan bisa lewat website kunyur ya woy ini sih lucu banget Will lucu banget ya ini tipe alisan sih kayaknya sih ini ya yang bawah kanan ya oke selamat datang di konten yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh penonton Copamex juga nih jadi waktu itu kita sempet bikin kontennya kenapaan? jadi kalian pasti penasaran kan gimana pilihan member dari para gamer-gamer ini nih di sebelah di atas saya di atas ada Devin, ada Hans, ada Jekko Prak, ada Juan Herman dan juga yang baru sekolah ya ada son Alibaba oke jadi mereka berlima akan memilih member Kepler 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 jadi ini sebutin namanya tuh jangan salah guys ya oke kepler salah bukan, bukan, bukan itu jadi apa kita ngapain ini jelasin dong iya ini bacanya Kepler jadi mereka tuh hasil dari jangan, jangan kayak gitu kasar kepler 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 artinya apa? ya gak enak aja sih gak enak aja oke 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 sebentar oke udah-udah jadi grup ini itu hasil dari survival gue kira ada arti lainnya, gue gak tahu gak ada hasil dari survival namanya adalah Girls Planet gitu, Girls Planet 1999 kemarin udah kelar dan hasilnya ini 9 orang ini, 9 cewek ini Planet 999 iya, mereka dari 99 cewek berarti ini, mereka bukan di bumi nih asalnya nih konsepnya kayak gitu Planet nah, jadi tuh mereka tuh ngomong takut di hate gue tiga gabungan tiga negara coy 33 Cina 33 Jepang 33 Korea jadi diadu gitu oke terus kan jadi kayak konsep 99 dari 99 cewek dan hasilnya 9 orang ini tuh oke jadi yang member pertama ini yang paling tua ya terlalu nge-zoom nih masa melatih terus tengah badan full oh iya iya sabar-sabar ini nih member pertama ada namanya Chow Eugene eh di-zoom lagi iya ini leadernya nah ya zoom out dong harus liat keseluruhan oke udah Eugene leader namanya Eugene oh dia leader buset-buset profilnya banyak banget buset karena dia udah debut di CLC dulu jadi sebelumnya dia udah punya girl group tapi oh dia k-popers ya Jeko k-popers ya oke berikutnya ada namanya Mashiro ranking 8 Mashiro Jepang ya Jepang nih Jepang nih Mashiro jadi zoom gaya 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 gini aja gini gaya 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 oke next ada 157 cm oh iya dia tingginya enggak di bawah 167 cm 157 cm dibawa kepek gue sih lu ketinggian si Finn shouting shouting nih pasti dari Indonesia enggak shouting dari China salah 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 Cina bro Cina bro Cina ya bener sorry tadi gue lupa satu coy kita harus liat di google jadi kalian bisa liat semuanya tadi yang pertama Choi Jin ya ini cepat aja ini dari TLC Korea oh Korea oke udah liat cakep ya manis ya oke lah boleh lah leader leader terus Sakamoto Mashiro nah ini yang kedua tadi dari Jepang jepang cakep gak cakep gak cakep lah cakep cakep gue mau liat semuanya dulu gue mau liat semuanya dulu oke terus shouting son shouting tadi enggak ini dari China apanya dari Indonesia bukan gak ada dari Indo gimana sih lu son iya tau gimana sih lu dia kalau pakai kacamata damage nya gila sih lihat dong eh kalau kayak gini kayak ini kayak sana ya dari jauh ya kayak sekilas tuh kayak siapa lagi tuh sana sana oh sana 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 mungkin rambutnya kali ya oke berikutnya ada ini ranking 1 kemarin jadi dari 99 cewek dia ranking 1 namanya Kim Che Hyun Che Hyun anak lu ya voting voting votingnya dia paling banyak voting kemarin absen gak pernah gak pernah gak absen anak-anak kalentet atau apa nih Che Hyun nih kalian bisa liat Kim Che Hyun ini dari Korea nih Korea Kim Che Hyun dia voting terbanyak voting terbanyak di acara itu dia ranking 1 dia SMS ya SMS sama banyak sih digital kita gak harus tau sih dawat apa VIN ya kan bisa lewat website kunyu ya woy ini sih lucu banget lucu banget ya ini tipe alisan sih kayaknya sih kayak Ayrin ya yang bawah kanan ya dia mirip sama Ayrin dia mirip sama Ayrin banyak yang bilang mirip Ayrin versi muda gitu Ayrin siapa lagi Red Velvet oh ini yang kanan boleh pilih 1 iya nanti cuma pilih 1 siapa gitu susah nih guys next ada Kim Da Hyun wah ini ini juga lucu sih ranking 4 ya gak dapet perunggu dia kasihan ini dari Korea juga nih Korea Kim kalau ada Kimnya biasanya dari Korea aku skip yang ini ada Kimnya kalau ada di Indonesia siapa emang emang gue kira kayak gitu enggak dong ini umur berapa ya dia masih umur kalau gak salah 19 nih 19 atau 20 paling tua di Kepler paling muda tadi si Eugene Eugene itu 96 lah 96 berarti gak tau 26 ini paling tua Eugene yang tadi paling tua aja seumuran gue ya gue paling tua sih lebih tua 10 tahun dari gue ya Dayan 2003 Dayan 2003 19 tahun yang tadi ya 2003 cici gue dong cantik ya engin gue masih SD aku temukan itu sih iya iya sih oke next ada nah ini dari Jepang namanya Hikaru kayak oh gayanya kenapa panjangnya Hikaru Nara enggak Ezaki Hikaru Kimi Dayo Kimi hmm Ezaki Hikaru ini mukanya agak-agak tomboy ya rambutnya sih nah rambutnya dia kayak suka pendek agak-agak galak gitu loh mengapa Vin kalau bisa boleh tau kenapa tuh mukanya kayak agak galak gitu loh hmm kalau yang tadi kan yang Jepunnya gue bantuin sama yang Jepang nih yang tadi satu lagi Jepang siapa yang ada Jepang Sakamoto Mashiro Mashiro nah itu kan kalau yang dia kan bener-bener mukanya kayak kayak yang ini foto tergantung angle-nya deh Vin bisa jadi ini mukanya kayak galak gitu galak kayak lu tau kan kalau di tegas gitu ya kayaknya ya tauan oh iya oke weh bisa gerak gambarnya ini GIF ini GIF GIF dong kak ngerak banget tuh buat GIF oke next ini ada ranking dua nih ranking dua oh iya ini namanya Hwening Banggie Hwening Banggie dia kenal Lisa gak? ha? kenal Lisa gak dia? gak semua orang Thailand kenal Lisa enggak dong gue pikir Thailand kenal semua di Koran oh iya itu negara masih gede tuh gede oh itu negara dia dari Korea dia tuh punya kakak dia punya kakak member TXT yang tadi ada kan TXT kan nah ini ini orang kayaknya sering nampil di short-short gitu deh nah ini nih kakaknya nih Hwening Kai yang member TXT tadi betul-betul orang Korea asli jadinya campuran dia campuran kayaknya campuran Hawaii deh mukanya kok namanya Thailand? hah? Hwening Bahie Hwening Bahie Thailand dari mana Vin? nih Bahie Jaleh Hwening nama aslinya itu nama apa? nama dari orang tuanya apa? mukanya kayaknya dari Hawaii sih sumpah namanya kalau gak salah ya guys ya bukan ya ini ini ranking dua sih kemarin ranking dua? hmm ranking dua dia oh si sned jago juga berarti kenceng dia berarti dia fisikanya bagus son ini fotogenik sih menurut gue sikapnya bagus ini fotogenik sih dia sih manis gak? manis ya lebih ke lucu sih lucu oh nama acaranya Girls Planet 99 tapi orangnya yang dipilih 99 orang iya terus gue kira 900 enggak dong iya ya emang begini oke next ada bocil SD ini emang begini iya bocil SD nih so Yongen namanya Yongen so Yongen Yongen oh iya iya Yongen Yongen enak enak juga bagus galak-galak gitu loh bagus-bagus bagus-bagus berarti kita bisa lihat nih kriterianya Devin nih yang galak-galak galak-galak kanis nih yang kayak tadi yang mana? Cheyune? yang pertama yang Jepang pertama oh Mas Shiro Mas Shiro ya Imba ya di Willy tuh oke terakhir ini Magne Magne paling kecil namanya Kang Yeso umur 2005 berapa tuh? gila 17 tahun masih 17 tahun masih 17 tahun bisa di apapain nih Kang Yeso jadi masih bisa dianggep kayak pacar itu belum boleh belum legal jadi dia itu sebenarnya debutnya aktris cilik jadi dulunya pernah main drama gitu jadi pemain anak kecil oh iya namanya familiar ya Kang Yeso Kang Yeso ini 17 tahun begini iya 17 tahun lucu aja lucu gak? terbujet 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 gak lo? lucu sih lucu sih jadi adek angkat dimilih tuh adek 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 oke udah nah dari 9 member kalian pilih deh satu-satu deh siapa dulu dari atas dulu udah depin dulu depin berarti depin di mana nih? adek umurnya beda-beda sih ya jadi iya yang ini oke ada Xiaoting yang dari China oke ada Chehyun oke ada Dayeon oke ada Hikaru oke dari Jepang Huening Bahie yang tadi yang ini gua terus ada Yong Eun oke dan juga terakhir Kang Yeso yang makni paling sesuai Mas Shiro Mas Shiro kenapa? karena masih soft kenapa? aduh karena emang mukanya mukanya tuh imut apa? mukanya imut mukanya imut dan emang emang gue kan gak apa-apa tipe lo aja gue kan Korea sama Jepang emang gue suka dua-duanya jadi ini orang Jepang yang jadi girl band di Korea kan ya Yes Mas Shiro ya oke nice Hans ya Hans gue sih kalo ngeliat dari fotonya aja ya kalo ngeliat dari first impression kayaknya gue cari yang paling dewasa menurut gue sih shouting sih shouting terlihat berkarisma jadi fotonya yang ini sekarang ya tapi kalo untuk ngeliat masa depannya gue pilih yang tadi yang terakhir yang masih 17 tahun siapa sih? Yeso 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 lucu sih tapi Yeso di sini di foto ini menurut gue kurang dia lebih bagus di Google oh di sini ya dia lucu sih dia foto aja nih dia lucu sih Yeso kalo mau debut JKT48 juga bisa ini ini auto bisa banget oke next gue tau kan sampingan bisa jadi ya hari-hari ada simpenan guys Joko karena gue di CLC biasa Eugene gue pilih Eugene kenapa kenapa Eugene Eugene yang mana ini yang pertama leader karena gue dulu sempet ngikutin CLC awal-awal jamannya PP dan gue suka Eugene jadi gue pilih Eugene sih tapi sorry Jok dia gak suka berondong lebih tua ya lebih tua Eugene ya oke Juhan nah Juhan ini biasanya unik nih coba scroll-scroll kalau Juhan sembarangan semua gue tau sih kalau Juhan tanpa disebut juga gue tau sih yang bisa ya lucu ya yang bisa Dayon gue suka Dayon kenapa Juhan disini di foto sini bagus gayanya oke oh itu dikira tindikan kayaknya pada itu bukan itu aksesoris coba enggak 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 gue gak liat tindikan aja ada di oh Kim Dayon hmm Dayon Dayon fotonya bagus ya disini ya gayanya bagus gayanya bagus oke pirang-pirang bagus pirang pirang-pirang lanjut 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 anak SD ya ya kenapa karena gue masih SD masih unyu-unyu bocil ya lu amat yang leadernya aja bang gue pilihnya Che Hyun sih oh gue tau gara-gara yang tadi ya kacamata ya oh iya dong jelas dong mana itu ini wah ini iya betul karena ini kacamata tanpa frame ini yang cuma frame ini headline-nya body shame gitu dia ada ada kan ada kan maksudnya semua idol pasti ada yang suka on on body shame gini aja di body shame son gini aja di body shame apalagi kita son iya lebih cantik juga nih iya gitu oke itu dia guys pilihan dari mereka wow tapi ada yang sama ya pilihan kita ya gak ada yang sama lu beda-beda nih biar kebagi-bagian kalau sama kebagi ya jadi gak ragutan iya untung gue pilih dua jadi gue dua tembar jala anji tangan kiri-kanan satu kiri-kanan satu lagi terus pilih-pilihnya yang mana oh iya gue kalau gue shouting pilih yang mana pilihnya shouting shouting yang mana ini oh shouting ini yang sama kayak wah sudah 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 sorry deh sorry deh oke guys satu lagi ya ini karena ini hot debut banget sih menurut gue jadi kayak ini grup dari Hybie Entertainment punya sister company namanya Source Music dan dia mau debutin ini gitu wah liat tuh bentar-bentar bentar-bentar ini biar-biar bagus nih ene tahun man yang gak safan ha safan lelah memang men fantastic kalian yang yang pilih